Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Prajurit Pemberani Suatu ketika, saat seorang prajurit hendak menyeberangi sebuah jembatan, ia melihat seekor ular di tengah jembatan Namun, ia tidak takut pada ular itu, sehingga melanjutkan langkahnya dan akan menginjak ular itu Ketika kaki prajurit hampir menginjak ular, mendadak ular itu menghilang dan berubah menjadi seorang manusia kardil Akhirnya aku menemukan seorang pemberani, kata manusia kardil Kau tahu, hanya engkau saja yang berani menyeberang, sekarang maukah engkau menolongku? Aku prajurit kaisar, tugasku menolong siapapun yang membutuhkan Katakan apa masalahmu Tuan, semoga saja aku bisa membantumu Jawab prajurit Ada seekor lipan raksasa yang jahat Ia suka mencelupkan ribuan kaki berbisanya ke dalam danau Akibatnya semua ikan di danau mati Aku sedang mencari cara untuk menyelamatkan ikan-ikanku, kata manusia kardil Baiklah, aku akan berusaha menolongmu, kata prajurit Lalu mereka berdua pergi ke danau Di tengah jalan, mereka mendengar suara yang sangat keras Itu suara lipan raksasa, kata manusia kardil Kita harus cepat ke sana, lanjutnya Mereka pun segera berlari ke pinggir danau Benar saja, seekor lipan raksasa hampir sampai di danau Sang prajurit langsung memanahnya Namun tidak mempan Lagi-lagi, ia memanah Tapi panah tersebut tidak mampu melukai lipan raksasa Anak panah miliknya tersisa satu Lipan raksasa pun hampir memasukkan kakinya ke danau Saat itulah sang prajurit teringat pesan kakeknya Jika ingin membunuh monster Basahilah kepala anak panah dengan air liurmu Ia segera menjelat anak panahnya dan melesatkan anak panah ke kening lipan Seketika itu juga lipan tewas Pesan moral dari dongeng ini adalah Jadilah anak pemberani Jangan mudah takut pada sesuatu Tapi tetap harus berhati-hati Unta malang yang dihianati teman-temannya Seekor unta kelelahan dan jatuh pingsan Pemiliknya meninggalkan unta itu Tidak lama, unta kembali sehat dengan memakan rumput Esoknya unta bertemu singa, macan, rubah, dan gagak Lalu singa mendekati unta Apa yang sedang kau lakukan disini? Tanya singa Unta menceritakan kisahnya dan singa setuju melindungi unta di hutan ini Suatu hari singa terluka setelah berkelahi dengan gajah Karena singa terluka, macan, rubah, dan gagak jadi kelaparan Mereka biasa diberi makan oleh singa Sementara unta tidak kelaparan karena ia makan rumput Lalu rubah mempunyai rencana Diam-diam ia menemui singa Ia mengusulkan agar unta dikorbankan untuk makanan mereka Tapi singa marah Aku tidak akan pernah membunuh binatang yang berada di bawah pelindunganku Tapi kau menyediakan makanan untuk kami selama ini Jika ada salah satu dari kami yang mengorbankan diri untukmu Kau pasti tidak akan keberatan Kata rubah menjalankan siasat busuknya Singa pun setuju Lalu gagak dan macan pun diberitahu rencana rubah Saat semua berkumpul Gagak maju dan berkata Makanlah aku Demi kau aku rela berkorban Tapi rubah menyelak Kau terlalu kecil gagak Makan aku saja tuan Kau juga tidak cukup besar rubah Makan saja aku Kata macan menyelak Melihat kebaikan hati teman-temannya Yang rela mengorbankan nyawa Unta yang bodoh maju ke depan Macan kau juga masih saudara dekat singa Biar aku saja yang dimakan singa Tidak ada lagi yang menyelak unta Macan rubah dan gagak langsung membunuh dan memakan unta Mereka telah menghianati unta Mereka hanya ingin memuaskan napsunya Pesan moral dari dongeng ini adalah Jangan pernah menghianati teman-temanmu Jika kamu berhianat Maka kamu akan kehilangan teman-temanmu Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Roki si Raksasa Roki Raksasa sedang bermain tanah di luar rumah Tangannya sibuk menangkapi cacing yang menggeliat-geliat kegelian Ayo kalian pindah ke pot cabai ibu Ajak Roki Belum sempat Roki memindah cacing-cacing itu Tiba-tiba terdengar teriakan ibu Roki melepas cacing-cacingnya Dengan tangannya yang belepotan tanah Dia tergopuh masuk ke dalam rumah Suara langkah kakinya mengguncang bumi Ibu melotot melihat penampilan Roki yang amburadul Akan tetapi dalam sedetik Ibu langsung ingat untuk apa dia memanggil Roki Telunjuk ibu mengacung lurus Ke kamar Roki yang berantakan Bersihkan sekarang juga Perintah ibu Roki cemberut Mukanya ditekuk Aku capek bu Kepalaku pusing karena kepanasan Katanya Ibu raksasa tak peduli Kenapa kalau main kamu tidak capek Sedangkan kalau ibu suruh membersihkan kamar Kamu pasti bilang capek Lihat sampah-sampah itu Kamu jerok sekali Nanti kamarmu didatangi semut Roki malah terbahak meremehkan Semut kan kecil Mengapa aku harus takut pada semut Raksasa dan semut pasti menang raksasa kan Ibu raksasa tak peduli dengan jawaban Roki Dia meninggalkan Roki sambil berpesan dengan tegas Pokoknya kamu harus membersihkan kamarmu Roki pun menjawab dengan memonyongkan bibir Tentu tanpa sepengetahuan ibunya Jika ibu tahu bisa-bisa Roki diomeli selama satu jam tanpa putus Sepeninggal ibunya Roki malah bersantai-santai Dia menemukan permen tangkai di bawah bantalnya Wah lumayan nih Masih bisa dimakan Katanya sambil mengulung permen itu Sambil makan permen Roki mengambil buku ceritanya Dia membaca kisah tentang raksasa yang jahat Ih kenapa tokoh raksasa di buku ini jahat Padahalkan raksasa baik-baik Aku misalnya Roki menggumam sendiri Tak terasa Roki tertidur Saat enak-enak tidur Roki berteriak kencang Au Tanpa sadar Roki meloncat dari tempat tidurnya Roki tergeletak di lantai kamar Dia berguling dan berteriak sambil mengorek-ngorek telinga Sakit ibu Teriaknya Ibu raksasa datang tergopoh-gopoh Dia kaget sekali melihat ranjang Roki yang penuh semut Permen tangkai Roki lengket di bantalnya Ibu lebih kaget lagi saat melihat Roki berguling-guling di lantai Hei jangan berguling-guling begitu Lihat perabotan kamar ini jadi berantakan terkena tubuhmu Tegur ibu Aku sakit bu Telingaku sakit Sepertinya dimasuki semut Ibu raksasa terbelalak Dia buru-buru menolong Roki Ternyata benar Kuping Roki merah dan bengkak Ibu melihat beberapa semut masih berkeliaran di sekitar Daun telinga Roki Nah Sekarang kamu tahu mengapa ibu menyuruhmu membersihkan kamar kan Sekarang terbukti Kalau raksasa kalah juga pada semut Kata ibu sambil menetesi telinga Roki dengan salep antigata Roki mengangguk Sejak saat itu Tiap pagi Roki selalu merapikan kamar dan menyapu lantai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya